DPD LDII Kota Surakarta bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Surakarta mengadakan talk show bertajuk Generasi Muda Surakarta Bertoleransi. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Jumat 25 Oktober 2024. Ketua DPD LDII Kota Surakarta, Muhammad Zain, berharap generasi muda Surakarta memiliki semangat juang dalam menegakkan toleransi, sehingga dapat mewujudkan Surakarta yang menghargai keberagaman. Dalam kesempatan itu, Kepala Kementerian Agama Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, ia menekankan kegiatan bertema toleransi dapat memperkuat semangat keterbukaan dan keharmonisan dalam keberagaman. Kita berharap agar kegiatan yang diselenggarakan malam hari ini itu bisa menumbuhkan, bisa memperkuat semangat modern di dalam diri para peserta. Di sisi lain, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Surakarta, Muhammad Mashhuri, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, keberagaman yang ada harus terus dijaga melalui sikap saling menghargai. Ini mendukung sekali acara seperti ini. Bahkan siapapun yang menyelenggarakan acara yang berbentuk edukasi dan diskusi tentang toleransi, kerukunan, yang call-nya adalah harmonisasi. Ini kami mendukung penuh dan mensubat penuh. Bahkan kami terus berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Kadin Surakarta, Ferisepta Indrianto, menyampaikan pentingnya toleransi sebagai fondasi dalam mengembangkan Surakarta sebagai pusat kebudayaan. Untuk memajukan perekonomian itu sangat muterainya toleransi. Adanya toleransi dan keberagaman. Dua hal ini yang harus selalu dipalut di dalam generasi kita. Dan kita berharap bahwa sejarah kita zaman dulu itu sudah mengenal itu semua sebelum penjajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini sangat penting sekali dipahamkan bahwa narasi-narasi ke depan harus kita bangun tentang budaya Indonesia yang sangat besar itu. Acara yang dihadiri sekitar 600 mahasiswa dari berbagai universitas itu bertujuan untuk memperkuat pemahaman toleransi di kalangan generasi muda melalui empat sikap utama yaitu toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penghormatan kearifan lokal. Terima kasih telah menonton!